Aksi korupsi kembali marak di Indonesia Banyak dari pejabat daerah maupun pusat tertangkap dan terindikasi melakukan korupsi Ketua Majelis Permusauaratan Rakyat Cukifli Hasan pun angkat bicara Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Cukifli menyampaikan Agar para gubernur diberikan wawasan kebangsaan sebelum memimpin daerahnya Nah yang kedua berikutnya sudah banyak pejabat negara, DPR, Bupati, Menteri, Gubernur ditangkap Tentu itu prosesnya tersendiri Joko Widodo menjelaskan wawasan kebangsaan itu seperti mempelajari tugas penting Serta kewajiban dalam bertindak maupun memimpin masyarakat Nah tetapi bagus juga mencegah Nah antara lain memberikan pelatihan-pelatihan terhadap calon-calon bupati, calon gubernur, calon pejabat, calon DPR, kota, kabupaten dan sebagainya itu Diberikan wawasan kebangsaan Untuk apa jadi gubernur, untuk apa jadi bupati Bagaimana dilihat-dilihat lelur ke Indonesiaan kayak itu Bagaimana perilaku yang pancasilais Apa itu konstitusi Bagaimana peraturan perundangan Sehingga begitu dia menduduki jabatan tertentu Sudah betul-betul mengerti, memahami dan siap Dari Jakarta, Tim Republika TV Merakbakan